Disinilah pentingnya peran seorang wanita Bagaimana cara supaya suami saya ini mendapat hidayah Mengikuti sunnah r.a.w. Yaitu pertama berdoa Mohon pada Allah Azza wa Jalla ya Allah berikanlah hidayah pada petunjuk pada suamiku Pada anak keturunan Mohon pada Allah Azza wa Jalla Kemudian kadang-kadang memang Kemudian tunjukkan kecintaan seorang istri kepada suaminya Jadi bukan berarti ketika dia berbeda Langsung dia tidak menampakkan hal itu Tampakkan Karena bisa jadi dengan demikian suaminya tertarik dengan akhlak istrinya Perangai istrinya Kok istri saya setelah ngaji seperti ini malah berobat akhlaknya Lebih menghormati saya, memuliakan saya Melayani saya dengan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya Ini dia tarik tersendiri Tersendiri Jangan kemudian pasang kuda-kuda terus sama suami Ya gak bakal Ya Tahu pasang kuda-kuda yang orang mau berantem terus Ya jangan Tetap tunjukkan akhlak yang Yang mulia Saya pernah ditanya Ustadz Ada orang tua saya yang gak setuju Saya ini mau ikuti kajian-kajian seperti ini Bagaimana Ustadz Menangani masalah ini Saya katakan pada dia Kamu robah akhlakmu itu Kepada orang tuamu 180 derajat Setelah kamu ngaji Nurut taat Suruh apa Tentu yang baik ya Kamu jangan mengharapkan tidak Iya Pulang dari kerjaanmu Bawa hadiah Datang salaman pada orang tuamu Cium tangannya Ini iya Ini ibu Hadiah Robah Berilaku itu Dia akan bertanya Kok anak saya berobah seperti ini Maka perilaku itu penting Perilaku itu penting Akhlak yang baik Yang mulia Insya Allah Dengan demikian Jadi mudah-mudahan dia Mendapatkan Hidayah Juga ada cara yang lain Mungkin yang mengirim Atau memperdengarkan Kajian Walaupun kita tidak Tujukan kepadanya Kadang-kadang Saya pura-pura Dengar sendiri Tapi ini Kedengeran dia Kadang-kadang orang Dengan demikian Dia Ya hanoh tidak mendengar Berarti dia lagi Dengar Nah disitu Kadang-kadang Masuk disitu Jadi sebetulnya Banyak cara Trik untuk Menasihati Dan juga Jangan Kadang-kadang Suami itu Kadang-kadang Dia tidak mau Ya Dianggap Tidak ngerti agama Jadi kalau Istri juga Terlalu menunjolkan Aku yang paham Kamu tidak paham Itu malah Menjauh Menjauhkan Ya Tapi kita mengajak Ayo bang Ayo kita Sama-sama belajar Kita ingin surga Sama-sama Ya Kita ingin kita berkumpul Tidak hanya di dunia Tapi juga di akhirat Ini semua Dan kalimat-kalimat Yang baik Insyaallah Dan doa pada Allah 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 memberikan Hidayah Terima kasih Jazakumullahu khairan Wabarakollahufikum Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi Anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi Anda semuanya